Chris DJ Fonataba pemohon satu perkara nomor 41-PU-17 Romawi-2019 melakukan judicial review terhadap nomor perkara yang diadopsi oleh Pemerintah dan Pansus DPR RI Jakarta Senin tanggal 16 April tahun 2024. Chris DJ Fonataba selaku pemohon satu putusan mahkamah. Konstitusi nomor 41-PU-17 Romawi tahun 2019 melakukan judicial review terhadap nomor perkara yang diadopsi oleh Pemerintah dan Pansus DPR RI dalam hal ini Chris DJ Fonataba melakukan judicial review dengan melakukan gugatan terhadap Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan sekaligus para gubernur dari enam provinsi daerah otonomi baru DOB, dan seluruh kesatuan bangsa dan politik Kesbangpol di Tanah Papua. Dalam hal ini Chris DJ Fonataba melakukan koordinasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan referensi. Alat bukti yang pertama pemerintah tidak berkomitmen pada permintaan pemerintah pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 di halaman 56.11 Pernyataan Pemerintah Bahwa pemohon diharapkan untuk diikut sertakan dalam Pembahasan produk peraturan perundang-undangan di masa Yang akan datang kenyataannya kedua pemohon tidak dilibatkan pada saat pembahasan draft rancangan pembangunan otonomi khusus Papua nomor 2 tahun 2001 pada tanggal 12 Juli 2021 Kedua pemerintah tidak melibatkan pemohon di dalam laporan pansus pada tanggal 15 Juni 2021 ketiga pemohon tidak dilibatkan juga di dalam pembahasan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 khususnya di bab 3 pasal 32 tentang regulasi kursi pengangkatan DPRP dan DPRK di seluruh Tanah Papua. Atas dasar itulah Chris DJ Fonataba datangi kantor Mahkamah Konstitusi dan melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk mendapatkan kajian hukum agar dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu yang diadopsi oleh pemerintah pusat dan DPRRI. Hari ini saya melakukan koordinasi dan sehat pendudukannya dengan beberapa remunensi alat bukti. Pertama, pemerintah tidak berkomitmen pada pernyataan pemerintah pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 di halaman 56.17. Pernyataan pemerintah bahwa pemohon diharapkan untuk dikeceritakan dalam pembahasan produk peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang. Kenyataannya, pemerintah tidak dibebarkan pada saat pembahasan praktik Rancangan Pemohonan Rancangan Pemohonan Rancangan Pemohonan Rancangan Pemohonan Kepulaua Nomor 2 tahun 2001 pada tanggal 12 Jujur 2021. Kedua, pemerintah tidak dibebarkan pemohon di dalam laporan kansus pada tanggal 15 Jujur 2021. Ketiga, pengalaman tidak dibuatkan juga dalam pembahasan Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2001, khususnya dibuat 3, Pasal 32, Regulasi Kursi Pengangkatan DPRP dan DPRK di seluruh tanah Papua. Gugatan perkara ini juga sekaligus akan membatalkan regulasi kursi pengangkatan 420 kursi anggota DPRP dan DPRK setanah Papua. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap regulasi kursi pengangkatan anggota DPRP dan DPRK di seluruh tanah Papua.